Anjing ini bernama Lassi, entiap hari, ia menunggu tuannya di gerbang sekolah. Meski hujan badai, ia tidak pernah terlambat. Ini adalah tuannya, Yoh. Karena melamun di kelas, ia dipukul penggaris. Sepulang sekolah, Lassi tahu Yoh pasti dipukul gurunya. Lassi menjilati tangannya yang merah untuk menghiburnya. Di tengah jalan, mereka melihat banyak orang berkumpul. Sam bertanya ke ibunya ada apa. Ternyata, tambang tempat ayahnya bekerja bangkrut. Mereka yang sudah hidup pas-pasan, sekarang untuk makan pun susah. Malamnya, orang tua Yoh berdiskusi tentang masalah uang. Tapi, Yoh belum memahami masalahnya separah itu. Ia tidak tahu, Lassi yang menemaninya dari kecil. Akan pergi meninggalkannya. Esok harinya, sepulang sekolah. Yoh tidak melihat Lassi menunggunya. Ia langsung lari pulang karena mengira terjadi sesuatu pada Lassi. Tapi, ibunya mengatakan Lassi sudah dijual. Kesetiaan Lassi lebih dari yang kita kira. Siapa lagi yang lebih setia dari manusia kalau bukan anjing? Lassi sangat sedih berpisah dengan Yoh. Lassi dibeli oleh seorang bangsawan. Karena cucunya, Kali sangat menyukainya. Mereka berkuasa dan kaya raya. Keluarga mereka sangat menyukai anjing. Melihat Lassi mogok makan, mereka memanggil Hines si pelayan. Hines harus mengurusnya. Meski ia sangat benci anjing. Setelah memakil Lassi, ia pergi. Sorenya, Lassi ingin kabur. Karena ini sudah waktunya menjemput Yoh. Lassi terus menggali. Tak lama ia berhasil membuat lubang. Dan keluar dari sana. Yoh sangat terkejut melihat Lassi. Tapi, tak ada yang mengira Hines sudah menunggu di rumah mereka. Ia membawa Lassi pergi lagi. Ia bahkan berkata pada Yoh untuk menjauhi anjing mereka. Tapi, di tengah jalan, Hines dihadang rombongan kambing. Lassi kabur ke rumah lagi. Yoh dan ayahnya akhirnya mengembalikan Lassi ke rumah bangsawan. Yoh berpesan pada Lassi supaya tidak usah pulang lagi. Kalau Lassi pulang, Yoh akan membencinya. Lassi harus baik-baik di sana. Harus mau makan. Lalu, Yoh dan ayahnya pulang dengan hati yang hancur. Hari kedua, Hines menghalangi kandang dengan papan kayu. Besok aku akan membawamu ke Skotlandia. Kamu tak akan bisa kabur. Lassi memperhatikan tinggi kandangnya. Hines merasa kandang itu sudah cukup tinggi. Lassi tidak mungkin kabur. Lassi berputar-putar dan terus mencoba. Lalu, ia berlari kencang. Dan berhasil lompat keluar. Hines terkejut melihatnya. Ia sangat marah dan pergi ke rumah Yoh untuk mencarinya. Tapi, Lassi tidak di sana. Hines berkata bahwa mereka akan ke Skotlandia besok. Keluarga Yoh harus mencari Lassi secepatnya. Ayahnya akhirnya menemukan Lassi bersama Yoh di tempat mereka main. Ia berkata pada Yoh bahwa Lassi bukan miliknya lagi. Karena ayahnya telah menerima uang mereka. Mereka harus jujur. Yoh yang sangat sedih tetap mematuhi ayahnya. Yoh sekeluarga membawa Lassi naik kereta. Setelah berhari-hari naik kereta, mereka pun sampai di Skotlandia. 1200 km jauhnya dari rumah. Rumah bangsawan sangat megah. Lassi diperlakukan amat istimewa di sini. Bangsawan bahkan mencarikannya pacar. Tapi, Lassi sama sekali tidak tertarik. Ia hanya ingin hidup bersama Yoh. Hines ditugaskan untuk menjaga Lassi. Supaya Lassi beradaptasi dengan rumah barunya. Tapi, Hines merasa kedudukannya lebih rendah dari anjing. Hines curi-curi kesempatan. Dan membawa Lassi ke tempat sepi. Ia melepas sabuknya. Dan memukuli Lassi. Tapi, Hines terlalu kencang menarik hingga kalung Lassi putus. Kesempatan emas datang. Lassi segera lari. Hines mengejarnya sambil memegangi celananya. Tapi, celananya melorot. Dan jatuh tepat di kotoran Lassi. Kebetulan, bangsawan dan kali sampai di rumah. Hines berteriak, jangan buka pintu. Tapi, kali tidak mendengarnya. Ia membuka pintu gerbang. Lassi menggonggong padanya seperti berterima kasih. Lalu melesat kabur. Bangsawan melihat Hines yang memegang sabuk. Yang berarti Lassi dipukuli. Tidak ada seorang pun yang boleh memukul anjingku. Kamu saya pecat. Yoh yang kangen Lassi tidak sanggup makan. Ibunya terus membujuknya. Tapi, Yoh tak bergeming. Lassi seharian berjalan. Tiba-tiba hujan turun. Ia terpaksa berteduh di reruntuhan semalam. Esoknya, ia melanjutkan perjalanan. Sesampainya di jalan, ia nyaris ditabrak mobil. Untung saja, ia merunduk tepat waktu. Luar biasa. Lassi berjalan sejauh 1200 km demi bersatu dengan tuannya. Ia tidak tahu perjalanan berikutnya akan sangat sulit. Tapi, Yoh adalah segalanya bagi Lassi. Lassi yang kelaparan dua hari. Mampir ke rumah seorang penduduk desa untuk minta makan. Tapi, Lassi dikira mau mencuri ayam. Lalu mengusirnya dengan senapan. Lassi hanya bisa minum untuk mengisi tenaganya. Ia lalu mendaki pegunungan. Sungai-sungai ia seberangi. Akhirnya, ia tiba di sebuah kota. Ia berniat mencari makan. Tapi, ia malah dikejar oleh penangkap anjing liar. Lassi ingin melawan. Tapi, ia terlalu lelah karena kelaparan. Lassi akhirnya tertangkap. Di penampungan. Saat mau dimasukkan ke kandang. Ia ingat, Yoh. Bayangan masa lalu mereka memenuhi benak Lassi. Jadi, ia harus kabur. Tujuan Lassi sangat jelas, yaitu pulang. Saat mau mengunci kandang. Lassi yang pintar. Menerobos di antara kakinya. Ia memutuskan lewat gunung karena di kota berbahaya. Ia juga belajar untuk tidak gampang percaya pada manusia. Di jalan, ia berjumpa dengan pemain sirkus kerdil. Ia iba pada Lassi dan memberinya makan. Tapi, Lassi hanya menciumnya dan tidak memakannya. Karena Yoh pernah berkata padanya untuk tidak makan makanan yang jatuh. Si kerdil tahu Lassi bukan anjing liar. Ia lalu meletakkannya di piring. Lassi menerima bantuan darinya dan mereka pun berteman. Karena sejalan, jadi ia ikut dengan si kerdil. Tentu saja, Lassi tidak makan dengan cuma-cuma. Ia membantu rombongan sirkus dengan menunjukkan keahliannya. Hari ini, mereka berkemah di hutan. Dua perampok datang. Mereka meminta seluruh uang si kerdil. Lassi mengalihkan perhatian mereka. Tapi, si kerdil tertangkap dan dihajar habis-habisan. Anjing kecil si kerdil menggigit kaki salah satu perampok. Tapi, ia dipukul tongkat sampai mati oleh perampok. Lassi yang tahu perampok tidak mengejar segera kembali. Lalu ia dan si kerdil bekerjasama mengusir perampok. Hari kedua, si kerdil mengubur mayat anjing kecilnya. Musim dingin akan tiba sebentar lagi. Si kerdil harus putar balik. Ia tidak rela berpisah dengan Lassi. Tapi, ia tahu Lassi harus pergi mencari tuannya. Lassi kembali sendirian. Ia sudah melewati satu musim gugur. Musim dingin tiba. Setelah berjalan satu tahun lebih. Lassi melihat sesuatu yang familiar. Itu adalah rumah yang ia rindukan. Tapi, ia kelelahan. Karena hari ini Natal, semua orang berada di gereja. Saat ini, anjing tetangga melihatnya. Anjing tetangga menerobos ke gereja dan mencari Yoh. Ia menarik Shal Yoh supaya ia pergi dari gereja. Yoh mengikutinya. Ia sangat terkejut melihat Lassi. Ayah dan ibu Yoh bergegas menyusul. Ini terasa mustahil. Lassi berjalan sejauh 1200 km demi Yoh. Tetangga mereka juga terkejut. Ayah Yoh membawa Lassi ke dokter hewan. Dokter berkata, jantungnya masih berdetak. Namun lemah. Kemampuan bertahan hidup hewan tak sekuat manusia. Lassi sudah mengerahkan seluruh tenaga. Setelah bertemu Yoh, Lassi puas. Ia dapat tenang pergi. Aku tidak bisa menjamin Lassi dapat bertahan. Kita hanya bisa berdoa. Hines yang dipecat mencari Lassi ke rumahnya lagi. Ia membawa polisi bersamanya untuk merebut Lassi. Lassi sudah dibeli oleh tuanku. Hari itu, bangsawan kembali ke Yorkshire untuk merayakan Natal. Polisi membawa Lassi pergi ke rumah bangsawan. Untuk diklaim. Bangsawan yang melihat Lassi sangat terharu. Setelah memeriksanya, ia berbohong bahwa itu bukan anjingnya. Hines tidak henti-hentinya berdebat. Bangsawan sebenarnya ingin memintanya kembali bekerja. Tapi, setelah melihat kelakuan Hines. Ia memanggil dua anjing galaknya untuk mengejar Hines. Setelah beberapa hari, Lassi akhirnya pulih. Bangsawan mencari mereka. Ia berkata sedang kekurangan orang. Ia bertanya apakah ayah Yo bersedia membantu. Bila bersedia, mereka sekeluarga dan Lassi bisa pindah ke dekat rumahnya. Ayah Yo tentu saja setuju. Tak lama, Lassi melahirkan tujuh anak anjing. Yo dan Kali menjadi teman baik. Kesetiaan sekor anjing lebih dari yang kamu kira. Anjing adalah satu-satunya makhluk yang mencintaimu lebih dari apapun. Ia tidak akan meninggalkanmu meski kamu miskin dan jelek. Selain anjing, siapa lagi yang bisa? Ia menyerahkan seluruh hidupnya padamu. Tanggung jawabmu hanyalah menjaganya. Bila anjing mencintaimu, itu untuk selamanya. Ia tidak peduli apapun yang terjadi padamu. Ia akan melindungimu dengan nyawanya. Kalau tidak suka anjing, jangan sakiti mereka. Aku kaki minyak si pecinta anjing. Terima kasih dan sampai jumpa.